Halo guys, balik lagi bersama Usaid Jadi di video ini aku buat challenge flip botol rame-ramean Hukum ada rame anak-anak di studio aku Jadi mau main challenge flip botol Nah yang ga bisa flip Yang ga bisa flip apa hukumannya Tolong diketek selingkannya Dulu nih kayaknya nih Meremain ya Minum nah Sambal-sambal dunia Ini geser dulu Kalo disini mamennya Ya malah makan dah bisa Gak bisa Gak bisa Gari siapa dulu masalahnya Gari siapa dulu Siapa yang mulai Kucub kembang kucub siapa paling Ah meko Mulai mulai langsung Iya lu baru belum malam Kamu duluan mulai 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 Oh Aduh ga lempar lempar box Kepala pun ga Sampai kepala pun Mulai cepatin mulai Siapa Gila ga Gini pikirkan paling gini loh Makanya itu Bisa kembali ini Tapi saya mau melusakan Melusakan Nanti saya bisa lagi mau Betul ya Dilandekin aja Berita segitu Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Nggak bisa Ayo Gak bisa termasuk Plus Lihat Lihat Tidak, Mat. Matikan aja dulu hape-ku. Udah dipotong, Kak. Ini, Day, ada kabar berita. Sebenarnya, ya, tentangnya, Bunda, ya, Tanya Republik, ya. Sebenarnya, Abah punya teman di Bandung, ya kan. Yang namanya Syed Usman. Dia mempunyai anak seorang wanita perempuan, ya. Yang namanya Nur Naila. Bapaknya itu melamar. Melamar Uday. Nah, tapi Abah ini sudah terlanjur memutuskan bahwa Abah setuju. Bahwa Uday untuk jadi suaminya Saripah Nur Naila. Yang ada di Bandung. Loh, kenapa Pak Cahimu? Nah, Abah ini kan sudah mengambil keputusan. Yang jalan paling terbaik, ya, Abah terima. Nah, setahu Abah ini kan Uday sama Dinda cuma kenal-kenalan aja begitu. Tidak serius. Jadi, Dinda. Kenapa Uday bilang sama aku dulu? Kok mau diterima, Pak? Nah, Abah ini kan... Jadi, bagaimana, Dinda? Ya, kalau bisa, Dinda, diputusin aja. Minta maaf. Ya, Dinda, ya. Minta maaf, Dinda. Minta maaf sebesar-besarnya. Tidak maaf. Tidak maaf. Tidak bisa begitu. Abah ini sudah mengatakan setuju. Sudah mengatakan iya. Dan pernikahan mungkin 25 hari akan datang. Kita laksanakan, nak. Nah, ini enggak ada jalan naik. Kita ada jalan lain lagi sudah, nak. Ini menurut Abah sudah jalan yang paling terbaik sudah. Jadi... Ya, paling enggak. Itu Bapak ngomong dulu. Baru ngasih tahu diterima atau enggak. Kenapa langsung diterima enggak seketahanku. Nah. Sudah enak juga sama Dinda sudah. Sama keluarganya. Nah, itu Abah sendiri sudah... 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 Bingung juga ini. Ya, Bapak. Terima-terima. Aku kalau enggak cinta sama orangnya. Ya, sekarang aku cintanya sama Dinda. Jadi enggak mungkin Abah cabut lagi kata-kata Abah. Dan untuk setuju dari Bapak Usman itu, Sayyid Usman. Enggak mungkin Abah torak lagi sudah. Ya, Abah ini malu. Jadi Dinda kayak apa ini? Ikhlas nah kira-kira. Udah ikhlaskah? Ya, aku juga enggak tahu orangnya, Pak. Bapak langsung terima-terima aja. Aku enggak kenal juga sama orangnya. Ada fotonya ada. Dititipkan sama Abah ini fotonya. Ya, kalau aku enggak sayang gimana? Aku sayangnya sama Dinda aja. Nah, kalau begitu udah kan harus taat dengan orang tua. Harus sepatu dengan orang tua. Karena anaknya Abah nilai baik. Ahlaknya baik. Ibadahnya ya bagus. Ya, emang Dinda enggak baik juga. Nah, itu Abah kan enggak mendalami sampai ke situ, nak. Kenapa sudah, Pak? Orang tuanya juga sudah tahu. Ya, aku enggak enak juga sama orang tuanya, Dinda. Kayaknya jalan ini sudah enggak bisa lagi, nak. Kita cabut, kita lepaskan. Karena di samping itu juga kan kita satu suku lah. Ya kan? Udah ikan, Syait. Ya kan? Nah, sedangkan itu Saripa. Jadi apa salahnya? Kita satu suku juga, kan? Yang dipermasalahkan orang tuanya Dinda, Pak. Sangat Dinda sayang. Om, Dinda sayang sama saya. Dinda bisa jadi yang lebih baik. Ya, sebelumnya aku diminta maaf, Pak. Sebelumnya. Ini kan tidak ada untuk inginan begini juga. Ya, semua itu kan Tuhan yang merencanakan. Ya, kalau bisa, Dinda, sabar aja lah. Cari aja pria yang lain. Aku juga gak bisa membantah juga. Aku harus menurut. Gimana kalau wanita itu gak suka sama saya? Gimana kalau wanita itu gak suka sama saya? Nah, itu nanti jalan terakhirnya pasti ada jalan keluarnya. Kalau memang dari anaknya Bapak Syed Usman memang enggak suka sama Uday, enggak cinta sama Uday, tidak ada dia kepingin hidup sama Uday, ya bisa saja. Nah, nanti kita kasih tahu aja dulu kalau bisa bilangin hargain saya di sini. Nah, nanti saya sebagai orang tua Uday, saya sampaikan juga sebelumnya, minggu-minggu ini akan saya hubungi anaknya juga. Yang sudah diterima, Pak? Sudah diterima, Pak. Dan belum tentu juga, cewek itu suka. Ya, teman. Dan juga dia belum tahu. Masalahnya sudah diterima. Coba kasih tahu dulu. Tidak. selamat menikmati aku gak kenal pak kecuali aku kenal baru ini aku gak kenal sama sekali anakmu juga yang mana tapi abah namun punya ibatin untuk masa depanmu mungkin kamu bisa bahagia dengan anaknya bapak usman syait bapak usman yang namanya sarifah nurayla yang ada di bandung sekarang ini ya pak bilangin pak kalau bisa iya dia dia betul memang suka sama Uday atau dia juga gak sama jodoh kalau melang dijodohkan sama-sama terpaksa mending dibatalkan aja pak kasih tau dulu yang intinya lagi ini aja Dinda dan Uday memohonlah kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sholat keapa yang tertunjuk kalau memang jinda sama Uday ada dijodohkan Yang Maha Kuasa mungkin ya tetap juga jinda akan menikah sama Uday tapi ini dibilangin dulu nanti ya pak dikasih tau dulu kalau tanyapan dulu ditanyakan ya nanti minggu-minggu ini betul-betul mengambil kesimpulan untuk menemui anaknya itu dan berbicara langsung sama anak-anaknya itu anaknya bapak usman saya itu bapak usman ya sudah pak nanti kabarin kalau anu bilangin juga anaknya kalau bisa bapak tanya ke anaknya Tuhan daholong dah suka ya bisa kan dibatalkan oh iya aku juga dah mau sama-sama terpaksa juga pokoknya abah usahakan abah banyakkan orang lagi dengan anaknya Syed lagi usman apakah dia memang benar-benar suka sama Uday senang sama Uday ataupun cinta sama Uday nah kalau ada jawabannya memang suka ya berarti ya nanti abah sampaikan kembali lagi sama Uday kata-katanya itu senang atau tidaknya dia jadi pokoknya ini besok abah menghubungi lagi sama bapak Syed Haji Usman untuk kepastian kemudian dari anaknya itu saja pesan bapak memohon memohon aja dengan yang berkuasa kalau memang Tuhan memberikan jodoh ginda dengan Uday jalan yang terbaik ya pasti kayak ginda juga nanti bersatunya Uday tapi tapi untuk ini kan abah setuju ya dengan ini sari panurela yang ada di Bandung ini nah jadi sabar aja dulu ginda ya namun kalau sandainya memang jodohnya Uday ini dengan saripah nurlela ada ya ya sabar aja ginda masih banyak kok laki-laki yang lain selain daripada Uday ya untuk taman hidup ginda masih banyak pemimpin laki-laki yang lain untuk memimpin ginda masih banyak juga kok pria yang lain yang tampan bahkan tampan daripada Uday ada yang baik hati banyak ya ya banyak ya ditanyakannya apa secepatnya siap abah pasti berusaha menanyakan nah mungkin beruat dua tiga hari ini abah apa Uday ada yang mau ditanyakan lagi dengan abah pokoknya insya Allah dua-dua hari tiga hari ini abah ada beritakan lagi nanti ya enak ya baik-baik aja dulu dinda sabar-sabar aja dulu kalau memang ada jodoh dinda sama Uday ya tidak mungkin mau lari kemana kemana nyata tidak mungkin jauh lari kemana cuma abah Uday ini berusaha abah menganggap ini Uday ini baik bang bagus bang kalau dia berumah tangga dengan anaknya Haji Usman ini Sarifah Nur Lera namanya umurnya masih 19 tahun dia kalau dinda kan berapa 20 ya beda satu tahun ya kiranya cukup disini ada abah menyampaikan anaknya dinda ini untuk sementara ada perlu ini ada urusan pada malam ini ada penting betul ya itu aja kalian ya dinda ya teman-teman semua aku permisi dulu ya dinda aku permisi dulu sabar aja , enggak nggak Baik-baik ya, benar-benar. Suara sebenarnya enggak tahu juga sebenarnya. Nanti gimana? Pak Ibu? Eh, kita lihat segalanya. Kenapa juga ya? Enggak mau, Leng. Enggak mau. Enggak mau. Gimana yang namanya orangtua? Ini yang namanya orangtua. Apalagi, udah akret gitu. Nah, bapaknya yang sisain ini sama yang itu siapa? Si Saripas, Saripas atau namanya itulah. Ini orangtua bukan penggauh. Tapi kan namanya orangtua loh. Ustinya pasti namanya orangtua. Apalagi orangtua tunggal kan, ya diaraku juga anaknya aja. Aku aja enggak mau, apa lagi aku? Namanya itu udah lama kan, namanya sama-sama sayang mau diapakan. Tapi namanya orangtuanya, tapi kita lihat aja sih nanti ke depannya. Seperti Atau ya kan? Semoga aja ya kan? Bapaknya si Uday, kan berubah pikiran. Tapi undur-undur juga. Sapa-sapa saat itu? Badanku langsung merinding semua. Enggak bisa nangis. Sudah aku kayak ragis. Njemput kayak Anu, batuk kristal. Ya gila. Udah kayak adakan kaya es batuk kristal. Gak lewat sih. 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 Pak, aku susah sudah keluarkan hermata. Aku tuh badanku tuh kayak, ranuna kayak, tergebuk serangan aku. Iya namanya kayak, Sumpah. Sumpah. Sumpah gitu kan. Tiba-tiba gitu kan. Ada gerite kayak gini. Tapi aku aja nggak bisa ngomong apa-apa juga. Sudah. Ya tunggu aja. Kan tadi papa bilang diusahain. Buat dulu aja kali ya. Lagi mau bilang aku sedang aja nanti. Apalagi orang tua sudah punya akar baik sama pihak sana kan. Ya mungkin doa aja sih. Kalau aku sih doa aja ya kan. Semoga gitu. Udah kan jangan sedih. Sebetulnya tuh aku nggak tahu apa-apa.